Serangan udara Israel menghantam pasar yang sibuk di Gaza, Minggu 22 Oktober 2023. Serangan itu menghancurkan pasar di kem pengungsi Nuseirat. Akibat insiden ini, 10 orang tewas, sedangkan bangunan pasar remuk menjadi puing-puing. Sebelumnya di jalur Gaza Tengah, serangan udara juga menghantam sebuah tokoroti di kem pengungsi Nuseirat. Hantaman roket Israel ini memicu kebakaran besar dan menewaskan empat pegawai roti di dalamnya. Akibat perang yang berkepanjangan, lusinan toko roti lain di Gaza terpaksa ditutup karena kekurangan air dan listrik. Selain itu, supermarket juga mengalami penurunan persediaan dan tak bisa mengisi kembali stok barangnya. Sebab pedagang grosir tak bisa menafigasi infrastruktur yang rusak di wilayah itu untuk melakukan pengiriman. Akibatnya, organisasi pangan dunia memprediksi warga Gaza bisa dilanda kelaparan jika situasi keamanan pangan di sana tak bisa teratasi. Hal itu diperparah dengan ditutupnya bantuan kemanusiaan melalui penyeberangan Rafah dengan Mesir. Adapun serangan demi serangan Israel ini tampak belum meredah meski telah memasuki hari ke-16. Ini menjadi serangan paling mematikan sepanjang perang Gaza bagi kedua belah pihak. Serangan ini telah membuat 4.385 orang Palestina tewas dan lebih dari 13.000 orang lainnya terluka. Sedangkan dari pihak Israel, 1.400 orang telah terbunuh dan 203 orang diyakini telah ditawan oleh Hamas untuk dibawa ke Gaza. Terima kasih telah menonton!